Intro Halo Sobat Berkawan Kembali lagi bersama saya Mariana disini Dimana lagi kalau bukan di Tech Talk Berka Podcast Nah pada kesempatan kali ini Podcastnya Berka ini Lebih ke arah Gimana sih kerjasamanya antara AWS dan juga VIM Nah kebetulan banget disini udah ada Narasumber kita Dua Abang Ganteng ini Yang disini ada Bang Joni sebagai Produk spesialis dari VIM kemudian sebelahnya Lagi ada Bang Ijal Bang Ijal ini merupakan Produk spesialis dari AWS Nah buat teman-teman yang Belum tau VIM atau AWS itu Apa bisa tonton Podcast kita di sebelum-sebelumnya Di channel Tech Talk Berka Podcast ini Nah Apa kalah Bang Joni dan juga Bang Ijal Baik Alhamdulillah Semoga sehat selalu ya Kayaknya pas pandemik ini Bang Ijal sama Bang Joni sering banget nih Nongol di Tech Talk Berka Podcast Kayaknya bentar lagi ini buat channel nih Kayaknya nih Ya Nah Aku kemarin sempat searching-searching Di kebetulan sourcenya itu Di Springml.com Mengenai Era pandemik ya Mengenai Penggunaan Cloud Services Solution Dari tahun 2020 Sampai 2021 Nah nanti mungkin Nah disini sudah ada nih Sudah kelihatan Nah dari sini kelihatan nih Bang Dari tahun 2020 Sampai 2021 Kenaikannya sekitar 18% Artinya Ya Bisa kita lihat lah Di era pandemik itu Kita Semua work from home gitu ya Dan untuk beli Makanan Atau misalkan Untuk shopping Baju Atau make up Itu semua dari Online Bisa serba online Paymentnya juga serba online gitu ya Ya memang ini Membuat Peningkatan Drastis untuk Pengguna cloud gitu ya Untuk suatu company Nah Boleh tau gak sih Sebenarnya Dari sisi Backendnya Di Company tersebut Benefitnya tuh seperti apa sih Untuk penggunaan cloud gitu Oke Ya jadi Kita kalau bicara cloud ini ya Apalagi di era pandemi Seperti sekarang ini Itu urat Hubungannya dengan Remote workforce gitu ya Jadi kerja Dari manapun Work from anywhere ya Mungkin berawal dari Work from home Sama Mungkin terbiasa nih Work from cafe Dan lain sebagainya Jadi memang Titik Beratnya Dari Cloud ini Itu adalah Kita offload Atau melepaskan beban Maintain hardware Infrastruktur IT kita Jadi kalau dulu mungkin Sebelum ada teknologi cloud Itu server Masih harus kita Maintain secara fisik nih Misalnya Kelistrikannya mati Ataupun Air cooling systemnya gitu ya AC nya bermasalah Wah itu pasti Impact banget Ke infrastruktur IT kita Jadi hang Dan lain sebagainya gitu ya Nah dengan adanya cloud ini Itu di offload tuh Dikeluarkan Pusingnya Manage Atau maintain hardware Ke provider Dalam hal ini Provider cloud ya Seperti itu Nah juga Dengan kita Nggak pusing Manage hardware tersebut Tim IT Akan jadi lebih Efektif gitu ya Produktif Karena fokus Ke Core bisnisnya Perusahaan tersebut gitu ya Nggak perlu lagi pusing Masalah Di hardware lagi Dan juga Bicara mengenai cloud ini Bicara mengenai Quick deployment juga nih Karena apa? Karena Kita nggak perlu setup Fisiknya server lagi gitu ya Install dirag Dan konfigurasi ABCD gitu ya Banyak banget Kita udah siapin Apa Impact struktur Dalam hitungan menit Atau jam gitu ya Karena semuanya Sudah dimiliki Dan di Well Provisioning juga Sama si provider cloud ini Seperti itu Nah juga yang Berikutnya adalah Bisa Reduce cost gitu ya Nah dari mana Reduce costnya nih Dari Seperti kita tahu ya Kalau kita punya Running data center Itu kita nyediain tempatnya Nah tempatnya itu kan Sebenarnya cost juga Listriknya Cost juga Sistem pendinginannya Juga cost gitu ya Banyak banget Overhead Overhead Yang muncul Kalau kita running data center sendiri Nah itu semua Udah nggak perlu dipusingin lagi Karena sudah dibanding Jadi as a service ya Kita sebutnya IAS gitu Infrastructure as a service Oleh layanan cloud ini Seperti itu Oke Menarik sih Kalau gitu Nah Kalau tadi abang Apa Bicara tentang benefitnya Aku pengen tahu Gimana Apa sih challenge-nya Untuk Pindah dari On-prem Menuju ke Cloud-based infrastructure Oke Jadi Kita bicara Mungkin banyak customer yang nanya nih Oh udah Waktunya belum nih Kita pakai cloud Atau kita pindah ke cloud Nah ini sebenarnya Masing-masing perusahaan Pasti beda Beda Kulturnya Budayanya Beda visi Kedepannya juga Jadi kita memang Nggak bisa pukul rata Semua perusahaan harus pindah ke cloud Gitu kan Nggak gitu juga sebenarnya sih Jadi memang semua Ada baiknya dibuat Skala Prioritas gitu ya Jadi bisa dimulai Mungkin Dari aplikasi Memang yang Apa ya Butuh agile gitu ya Yang memang Bagus di cloud gitu ya Dan itu memang Diakses oleh public Atau juga bisa mulai dengan hybrid gitu ya Jadi Infrastruktur yang IT yang saat ini sudah ada Di on-prem Itu ya Selama berjalan dengan baik Proper Ya itu tetap digunakan aja It's okay gitu ya Nggak masalah Sambil pelan-pelan Mungkin workload-workload yang memang Sudah Apa Infrastrukturnya sudah mulai Waktunya refreshment Itu mulai pindah-pindah ke cloud Secara bertahap Jadi memang Nggak bisa Langsung Apa ya Totali Pindah ke cloud Itu Bisa dibilang Hampir Apa ya Nggak disarankan lah Nah tapi Dengan bertahap ini Sambil kita evaluasi Mungkin dari workload yang Kecil dulu Atau yang non-kritikal dulu Nanti baru Nextnya baru yang kritikal Bahkan ya Kalau emang Nanti dari Regulasi perusahaannya ingin cloud Baru total ke cloud Jadi semua Butuh proses Atau Kita sering sebutnya journey lah Seperti itu Oke berarti bisa dibilang Tergantung workload-nya dulu ya Bang ya Dan yang kritikal itu yang mana Itu yang akan Itu yang lebih baik Dinaikan dulu gitu ya Kita bikin skala prioritas lah Oke Oke Baik kalau gitu Nah Berarti Tapi aku pengen tau deh Apakah selama ini ada customer Yang langsung Bang Pindah langsung Move semua ke cloud Dari on-prem Itu ada nggak sih sebenarnya Ya Itu kalau ditanya Apakah ada Jawabannya ada Jadi memang ada customer yang Saya bilang tadi ya Jadi ada yang Drivernya Atau pemicunya itu Macem-macem Ada emang dari Managementnya Apalagi kalau dia Anak perusahaan Dari perusahaan global gitu ya Itu kalau headquarternya bilang Pindah ke cloud Ya otomatis Dia akan Mengapa ya Merencanakan untuk itu gitu ya Langsung Arahnya ke cloud Atau memang Infrastruktur IT saat ini Sudah nggak capable gitu ya Entah itu sudah Out of life gitu ya Udah nggak disupport lagi Dan lain sebagainya gitu ya Atau memang dia ke depannya Mau Ngembangin Infrastruktur IT Yang memang Cloud native gitu ya Misalnya udah ke arah Sufferless Atau ke arah Container dulu lah gitu ya Itu memang paling Oke gitu ya Kalau menggunakan cloud gitu ya Jadi memang tergantung Dari visi Dari perusahaan tersebut gitu ya Oke Nah Kalau gitu Bang Untuk cloud sendiri itu Sebenarnya kan Yang namanya cloud itu Sebenarnya ada fisiknya Ada data centernya gitu ya Entah itu dia pakai Server biasa Atau hyperconverse gitu Pasti ada ya Data centernya Cuma kita nggak tahu Dan nggak kelihatan Sama aja sebenarnya Kayak kita bangun data center Di tempat kita sendiri gitu kan ya Nah Kalau boleh tahu Berarti kan Dari sisi itu Ada yang namanya Firewall Yang untuk level security-nya gitu Karena kan Kalau kita pindah ke cloud itu Concernnya pasti Yang pertama mengenai data Yang kita share di public card Dan juga Sisi security gitu ya Nah Kalau di AWS Itu gimana Bang Planning-nya Ya Jadi Kalau di AWS Itu Ada yang namanya Shared responsibility Dari segi security-nya ya Nah jadinya AWS ini sudah menyiapkan Infrastruktur IT Yang sangat secure gitu Di level infra ya Jadi misalkan Kita analogikan Seperti apartemen gitu ya Jadi AWS ini sudah Buat infrastruktur Misalkan Dari depan gitu ya Sudah pakai secure parking Ada team security Yang non-stop 24x7 Bahkan sampai Di pintu depan Apartemen kita itu Sudah pakai Pin digital Ataupun Fingerprint gitu ya Nah kan Tapi memang Peran serta dari customer Yang menggunakan AWS Itu juga tetap penting Karena apa Percuma Sudah begitu Secure Canggih Tapi kita Misalnya Pakai access card Access card-nya Taruh depan pintu Gitu kan Atau kasih pin digital Cuma 1, 2, 3, 4 Gitu kan Ya intinya sama aja Orang gampang masuk Dan mengambil Atau merusak Barang kita Atau dalam hal ini Kalau cloud Berarti Apa data kita ya Seperti itu Jadi AWS sudah menyediakan Infrastruktur yang sangat secure Tapi Data yang ada di dalam Apa Sistem kita Itu masih tanggung jawab dari Customer itu sendiri Seperti itu Nah Berarti Aku pengen tau juga Apakah Dari sisi AWS Ini pernah kena serangan Attack ransomware Kayak gitu Atau gak sih bang Kadang-kadang sebenarnya Environment-nya sama nih Antara Kita bangun data center kita sendiri Sama yang di cloud Cuma gak keliatan aja Nah sebenarnya pernah gak sih Kena ransomware So far sih Belum pernah sih Atau mungkin kalau pernah tuh Bener-bener jarang banget ya Jadi Bahkan yang terakhir Isu-isu ransomware itu Kebanyakan justru nyerangnya ke Yang on-premise nih Gitu ya Jadi emang On-premise kan Karena apa Karena memang Tim security-nya AWS Tadi ya 24 kali 7 Dia tuh Selalu Apa ya Hardening gitu ya Bahasanya Untuk membuat Security-nya lebih kuat lagi Lebih kuat lagi ya Bahasanya Database dari Apa ya Malware-malware-nya Diperbarui Secara terus-menerus Dan seterusnya Gitu sih Oke Berarti tadi aku juga sempat denger Bang Ijar Ada mention mengenai Tingkat awareness Dari sisi usernya juga Gitu ya Untuk environment cloud-nya mereka Gitu ya Nah Dari sisi AWS ini Punya berarti ya Bang Solusi-solusi Untuk Apa Menjaga dari Serangan ransomware Atau mungkin Biasakan kalau Kayak gitu Namanya ransomware Tidak ada Software yang menjamin 100% Dia free ransomware Jadi harus ada yang namanya Security juga Nah dari AWS Itu menyediakan juga ya Bang Ya jadi Kalau bicara Keselamatan data Atau Bahasa Kerennya data protection lah ya Nah itu AWS ada Pasti ada gitu Jadi di AWS juga ada namanya AWS backup gitu ya Tapi memang Ini Spesial gitu ya Khusus buat Yang ada di AWS gitu ya Infrastruktur AWS gitu ya Dan dia juga Restornya harus ke AWS juga Gitu kan Nah Gimana kalau Customer masih Hybrid nih Gitu kan Nah kalau Masih hybrid Dalam artian Perusahaan tersebut Masih pakai Infrastruktur on premise Juga Cloud Gambar ini miskin AWS gitu ya Nah itu Butuh Terparti Software backup juga nih Yang bisa Apa Mengakomodir itu semua Gitu ya Nah salah satunya Mungkin dengan VIM Seperti itu ya VIM ini salah satu yang memang Sudah lama banget Menjadi Teknologi partnernya AWS Jadi Engagementnya Sangat kuat gitu ya Dan sudah support Native juga Seperti itu Oke Nah Disini kan sudah ada Bang Joni nih ya Thank you banget nih Bang Ijal Tadi penjelasannya Nah Dari sisi Bang Joni Aku lebih pengen tanya Mengenai VIMnya sih ya Oke Gimana sih Integrasinya di AWS Apalagi kan VIM itu punya Yang namanya Master backup Kemudian proxy Dan juga repository Nah ini Gimana ya Topologinya di AWS itu Seperti apa sih Bang Strukturnya Oh oke Disini kita lihat Dari Sisi kebutuhan backupnya ya Kalau misalkan Kita mau Kopi data kita nih Dari On-prem Kemudian ke AWS Atau Sebaliknya Data yang dari AWS Kita Kopi juga Ke on-prem Nah Jadi disini Secara komponen VIM Kalau di on-prem itu Dia punya 3 komponen Yaitu ada VIM Sebagai konsol Kita sebut namanya VIM server VBR Dan juga ada proxy Lalu ada repository Nah Ini untuk yang di on-prem Nah Untuk yang repository ini Kita akan Lakukan Namanya SOBR Ke AWS Jadi data yang kita Simpen di dalam Repostory itu Dia secara otomatis Akan Pindah Akan terkopi Ke S3 nya Yang ada di AWS Nah Untuk Kebutuhan di S3 itu Nah Kita Lihat dari Besaran data backup Kita yang ada di on-prem Kemudian Kita Sesuaikan Dengan data Kapasitas Yang kita butuhkan Di S3 Gitu Secara Untuk Mempermudah kita Mengkalkulasikan Dari sisi Cost Data Dan juga Biaya Yang kita Bayar Untuk dari sisi AWS nya itu Nah Itu untuk yang dari On-prem Ke Cloud Nah bagaimana Kalau kita punya Infrastruktur data kita Yang ada di AWS Nah VIM juga Menyediakan Backup Solusi Native Cloud Di AWS Jadi ada di Marketplace nya AWS Jadi tinggal Build aja Disana Berangganan di AWS nya Tersebut Nah jadi Kita akan memulai Melakukan backup Dari infrastruktur Yang di AWS tersebut Saat melakukan Snapsuit Kemudian disimpan Di objek storage Di S3 Nah Dari data yang Sudah tersimpan Di S3 tersebut Itu bisa kita Copy ke On-prem Nah bahkan Nanti Untuk Kebutuhan Restore nya pun Bisa juga Dari on-prem Ataupun Dari sisi objek Storage tersebut Gitu Oke Nah Menarik sih bang Tapi Yang lebih menarik lagi Mungkin gini Dari sisi licensing nya Licensing nya itu Tadi kan bisa dibilang ya Apa namanya Vime itu Bisa untuk On-prem Kemudian nanti Kalau environment nya Sudah menuju ke cloud Itu licens nya Bisa dipindah gitu ya Betul Nah Licensing model nya itu Seperti apa bang Perhitungannya Oke Nah untuk License Vime ini Dia Berupa License instant ya Nah kalau dulu kan Vime itu Tipe licen nya Ada soket Dan ada edisinya Ada edisi standar Enterprise Dan Enterprise Nah kalau yang sekarang itu License nya itu Vime universal license Itu sistem instant Yang mana Hitungan instant itu Per VM Jadi dihitung dari Jumlah VM nya Berapa jumlah Misalkan ada 8 VM Berarti ada 8 instant Jadi kalau untuk Hitungan Vime itu Secara pembelian nya Itu bundling Jadi satu Quantity itu Satu bundle Itu 10 instant Kira-kira seperti itu Nah Jadi Gue usah khawatir Dengan License nya Vime ini Gitu kan Karena license Vime ini Apa Dia portable ya Jadi gak Begitu melekat Di device Ataupun Di Software tersebut Ya maksudnya Secara permanen Gak Jadi bisa Kita lepas Bisa kita Pindahkan Sesuai kebutuhan Apa yang mau kita backup Oke Berarti mungkin Kalau di Another brand Mungkin ada License yang berbeda Gitu ya Atau mungkin Gak bisa menggunakan License yang sudah digunakan Di on-prem sebelumnya Bedanya mungkin Disitu kali ya Iya betul Oke Dan untuk Edisi yang License VWL ini Semuanya enterprise plus Jadi gak ada Pembagian edisi-edisi lagi Jadi semua fitur Dan kemampuan Semua udah dapat Lebih gampang lah ya Kayak tinggi langsung Betul Oke Nah Mungkin Ini yang bakalan Dipertanyakan juga nih Sama Sobat BRKawan Dari sisi AWS Itu kan punya Software sendiri ya Punya Solusi sendiri Untuk backup Nah Pastikan kalau Misalkan kita Nambahin cost lagi Untuk beli Another solution Atau terpartinya Di si AWS Itu akan menambahkan Costnya mereka Gitu Nah boleh Boleh Ini gak ya Tau Gimana sih Pendapat dari Bang Joni dan juga Bang Rizal gitu loh Untuk perihal ini Oh oke Ini kembali Kepada Kebutuhan customer itu sendiri ya Sebenarnya Kalau kita bicarakan Backup Nah Kita disini lihat Infrastrukturnya mereka itu Apakah ada di Apakah semuanya di cloud Atau Data mereka itu Ada juga di on-prem Gitu Nah jadi Kalau misalkan kita Berfokus di Kalau misalkan di cloud ya Ya mungkin AWS udah menyediakan Backup solusinya sendiri Gitu kan Nah disini Vim itu Dia solusinya Bisa hybrid Gitu Jadi gak berpatokan Pada native cloud Jadi data yang udah Kita simpen di AWS pun Bisa kita migrasikan lagi Misalkan ke cloud Cloud yang lain Jadi gak Hanya Gak di lock Di cloud tersebut gitu Jadi bisa kita Migrasikan juga Ke on-prem Bisa juga Kita migrasikan Misalkan Mau pindah ke cloud Yang Selain dari AWS Gitu Nah itu bisa Menggunakan Solusinya Vim Jadi Vim itu Gak hanya untuk Dari sisi public cloud Tapi bisa ke private cloud Bisa juga Public cloud juga Bisa dibilang hybrid lah Gitu Nah Kalau Kalau begitu bang Boleh dijelasin gak ya Vim ini Gunanya hanya untuk Membackup si AWS Atau another cloud juga Atau Ada Fitur-fitur lain Yang di Berikan sama Vim Nah jadi Cara pembelian Vim ini Udah dapat Empat kemampuan nih Yaitu Ada Sebagai Backup solution Kemudian sebagai Replikasi juga Lalu ada CDP nih Yang terbarunya Vim Yaitu Cloud data protection Nah Kemampuan CDP ini Menarik Dia Sama seperti Replikasi Tapi CDP ini Yang Bisa dibilang Zero RPO Jadi Lebih mendekat Real time Untuk sistem replikasinya Nah kemudian Kemampuan berikutnya Adalah Vim udah mensupport Untuk Storage Rapsuit Gitu Jadi udah dapat Empat ini nih Empat kemampuan besar ini Dari Vim Secara pembeliannya ya Dari Lisen Instant tersebut Gitu Nah kemudian Belum lagi Fitur-fitur yang Dari si Backup solutionnya Yang di dalamnya lagi nih Banyak banget Kurang lebih Hampir 200 lebih Fitur kemampuan Dari Vim backup Solusi ini Keseluruhannya ya Gak hanya dari Backup di on-prem Tapi kemampuan dari Backup ke cloud juga Lalu untuk Backup SAS Seperti 365 Dan sebagainya Untuk licensingnya Apakah sama semua Bang Menggunakan si VUL itu Atau Berbeda lagi Nah Nah Kalau Lisen tersebut itu Ada pembagian-pembagian Lisen yang agak Perbeda Gitu Jadi Untuk kebutuhan Backup infrastructure Yang ada di on-prem Misalkan backup Virtualisasi Physical server Ataupun aplikasi Di dalamnya Misalkan seperti Oracle Ataupun SAP Ana Nah itu Lisennya itu Kita hitung Instant Nah tapi Kalau untuk Yang 365 Dan juga Untuk yang Kubernetes Nah itu Lisennya Kalau untuk 365 ini Hitungannya per user Jadi jumlah User Dari Penggunaan Office 365 Tersebut Nah kalau untuk Yang Kubernetes Ini hitungannya Per not-worker Gitu Jadi ada Jadi ada Perbedaan Untuk yang Tiga kemampuan Vime Dari tiga Produk Vime Nah oke Thank you banget bang Untuk penjelasan Licensingnya Nah aku juga Pengen tau nih Tadi kan sempat Aku denger SOBR ya Nah Kalau aku masih Awam nih soalnya Tentang SOBR itu Boleh dijelasin sedikit Nggak bang Dispil dikit deh SOBR itu Seperti apa Oh oke Nah SOBR ini Kepanjangan dari Scale out Backup Recover ya Oke Nah Jadi SOBR ini Bisa dibilang Fiturnya Vime Yang kita bisa Scale out Beberapa storage Jadi misalkan Kita punya Repostory Yang misalkan Menggunakan NAS DAS Ataupun SAS Gitu kan Nah Itu berbeda-beda Misalkan Nah Itu bisa kita Extend Menggunakan Fiturnya SOBR ini Gitu Jadi Seolah-olah Dengan beberapa Storage itu Secara kapasitasnya Itu Tergabung Semuanya Nah kemudian Dari hasil Backupannya Itu Itu dia akan Menyimpan Di repostory Repostory Dengan kapasitas Yang tersedia Misalkan Saat kita Membuat Job backup Ternyata Di proses Job backup Itu Mengarah Ke repostory Yang ternyata Storage-nya itu Penuh Nah secara Otomatis Vime akan Memindahkan Prosesnya Kapasitas Storage-nya itu Ke tempat Yang tersedia Gitu Ke storage Yang tersedia Nah Kemudian SOBR itu Gak hanya Mengextend Dari sisi Beberapa Storage Tapi Sebenarnya SOBR ini Juga Yang Melakukan Kapasitas Tear Untuk Ke AWS Nah jadi Kalau saat kita Ngebuat Saat kita Ngebangun SOBR ini Jadi ada Namanya Kapasitas Tear Untuk Storage Lokal Lalu ada Kapasitas Tear Untuk Ke arah Ke Objek Storage Misalkan KWS Nah Jadi secara Kerja Jobnya itu Itu mengikuti Job yang Kita create Di awal Nah tapi Secara Migrasi Datanya itu Dari SOBR-nya itu Nanti SOBR Di bagian Kapasitas Tear-nya itu Kita bisa Menggunakan Dua Tipe Mau Tipe Move Atau Tipe Copy Atau Tipe Move Dan Copy Itu Dua-duanya Bisa Dipakai Nah Kalau Untuk Data Kalau kita Bicarakan Tiga Dua Satu Itu Kalau Misalkan Data Yang Di On Prem Dengan Data Yang Kita Copy Kita Pindahkan Ke Cloud Itu Pengen Kapasitasnya Secara Datanya Sama Itu Kita Pakainya Konsepnya Yang Copy Nah Nah Itu Baru Bisa Dibilang Untuk Kerana 321 Rule Nah Tapi Kalau Misalkan Kita Pakai Yang Move Itu Enggak Masuk Dalam 32 Karena Bisa Dibilang Yang Di Move Itu Adalah Data Lama Yang Akan Dipindahkan Ke Cloud Tersebut Ke Objek Storage Di AWS Itu Nah Jadi Kalau Misalkan Storage Lokal Itu Misalkan Datanya Rusak Atau Ilang Nah Kita Kalau Misalkan Pakai Move Maka Yang Ketika Kita Mau Restore Di Cloud Tersebut Maka Yang Dapat Kita Kembalikan Data Lama Tapi Kalau Kita Pakai Copy Itu Datanya Kan Sama Secara Full Dan Incremental Dan Di Cloud Sama Secara Full Dan Incremental Nah Tadi Bang Zoni Udah Sempat Sebutin Masalah 321 Itu Kan Merupakan Suatu Data Management Strategi Nah Tadi Sudah Disebutkan Beberapa Ya Bang Kayak 3 Copy Data Nah Untuk Yang Kedua Dan Kesatunya Ini Belum Masih Aku belum Mudeng Bisa Dijelisin Sedikit Nggak Bang Nah Untuk Yang 321 Rule Ini Kan Sudah Tahu Yang Tiga Itu Adalah Copy Data Nah Sebenarnya Kalau Bisa Dibilang Ada Tiga Copy Data Itu Jauh Lebih Baik Dibandingkan Kurang Dari Itu Nah Duanya Ini Itu Dua Media Yang Berbeda Jadi Sebenarnya Dari Tiga Copy Data Itu Duanya Itu Media Yang Berbeda Jadi Disimpan Di Dua Media Berbeda Misalkan Seperti Data Yang Disimpan Ke Disk Kemudian Yang Satunya Disimpan Di Cloud Atau Bisa Juga Ke Tab Jadi Dua Media Yang Berbeda Atau Bisa Juga Gak Apa Kalau Misalkan Dari Disk Ke Disk Juga Gitu Itu Juga Gak Masalah Nah Satu Ini Offset Satu Ini Data Yang Kita Simpan Itu Gak Hanya Patokan Kita Simpan Di Dalam Production Tapi Harus Offset Dari Itu Intinya Kita Punya DR Atau Simpanan Di Luar Dari Production Misalkan Gak Ada DR Tapi Bisa Kita Arahkan Ke Cloud Sebagai Solusi Buat Mengganti DR Tersebut Gitu Oke Dan Salah Satunya EWS Ini Oke Pertanyaan Terakhir Bukan Pertanyaan Kasih Semacam Statement Untuk Integrasi Antara EWS Dengan VIM Mungkin Dari Bang Ijal Oke Jadi Statement Yang Menarik Adalah AWS Itu Ya Saat Ini Yang Ngomongin Cloud Satunya AWS Itu Bisa Dibilang The future Is here Jadi Memang Banyak Perusahaan Sudah Menyadari Bahwa Sekarang Cloud Sudah Banyak Perusahaan Mengarah Ke Sana Tapi Sesuai Dengan Yang Tadi Disampaikan Bahwa Gak Bisa Langsung Totali Gitu Ya Pastinya Ada Proses Ada Hybrid Karena Itu But But Yang Namanya Third Party Atau General Software Untuk Mengakomodir Data Protection Yaitu Backup Jadi Saya rasa Vim Ini Jadi Salah Satu Solusi Yang Tepat Ketika Customer Atau Perusahaan Mau Melakukan Cloud Journey Jadi Dari Hybrid Dulu Gimana Ada Satu Solusi Yang Bisa All in Banyak Fiturnya Gitu Itu Bisa Mengakomodir Yang Di On Prem Di AWS Apa Ataupun Di Cloud Manapun Jadi Apapun Infrastrukturnya Vim Bisa Mengakomodir Untuk Data Protection Tersebut Seperti itu Mungkin dari Bang Joni Nah Kalau Untuk Vim Dan AWS Tersebut Dari Sisi Kemampuan Immutable Jadi Vim Punya Sebagai Data Yang Bisa Di Hardenit Bahkan Kalau Kita Pindahkan Ke AWS Data Kita Copy Di Sana AWS Kita Dapat Kemampuan Immutable Juga Jadi Tidak Hanya Immutable Di On Prem Tapi Di AWS Juga Ada Kemampuan Immutable Berarti Bisa Dibilang Data Secure Lalu Vim Mempermudah Juga Untuk Melakukan Recover Kalau Misalkan Customer Ini Mau Migrasikan Data Yang Dari On Prime Ke AWS Jadi Ada Langsung Restore Ke Is Itu Jadi Nggak Perlu Create VM Lagi Di Sana Tapi Kita Langsung Restore Dari Hasil Backup Nya Nanti Hasil Restore Itu Akan Jadi Is Itu Di AWS Kemudian Reduce Cost Jadi Bisa 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 Dibilang AWS Ini Lebih Menghemat Dari Sisi Biaya Penggunaan Gitu Nggak Seperti Kita Menyediakan Infrastruktur Yang Ada Di On Prem Yang Kita Butuh Device Terus Kita Butuh Ruang Untuk Server Tersebut Kemudian Butuh Pendingin Dan Listrik Dan Sebagainya Itu Butuh Biaya Cukup Banyak Belum Lagi Termasuk Maintenance Dan Sebagainya Nah Dengan Kita Memindahkan Data Kita Ke Cloud Salah Satunya Di AWS Itu Lebih Reduce Dari Sisi Cost Tersebut Gitu Bahkan Kemampuan Untuk Saat Kita Melakukan Recover Juga Dari Sisi Object Storage Ke EC2 Itu Lebih Cepat Gitu Oke Thank you Bang Ijal Bang Jone Nah Sobat Berkawan Disini Berarti Sudah Berakhir Untuk Sesi Podcast Kita Pada Hari Ini Nah Memang Kesimpulannya Sebenarnya Tadi Seperti Dari Bang Ijal Dan Bang Zoni Katakan Memang Sekarang Ini Cloud Technology Merajai Dunia IT Apa-apa Semua Serba Aplikasi Serba Internet Jadi Memang Semua Business Company Dituntut Untuk Mengikuti Perkembangan Zaman Kalau Mau Perusahaannya Untuk Maju Juga Nah Ini Juga Termasuk Berlaku Untuk Perusahaan Software Di Indonesia Bahkan Di dunia Memang Perusahaan Software Sekarang Dituntut Untuk Mengarah Cloud 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 Infrastructure Nah Buat Sobat Berkawan Yang Pengen Tau Lebih Dalam Mengenai Integrasi Antara AWS Dan Vim Itu Bisa Banget Untuk Contact Tim Marketing Kita Yang Ada Di bawah Ini Nomornya Dan Thank you Banget Nih Udah Nonton Sampai Akhir Nah Akhir Kata Terima Kasih Dan Juga Jangan Lupa Untuk Like Share And Subscribe Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you